Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak usadah baik-baik saja dan selalu bahagia bersama keluarga di rumah Nah anak-anak, yuk kita kembali lagi belajar mengaji Kemarin kita sudah sampai di surat Ad-Doha Nah untuk kali ini kita beranjak ke surat Al-Layl dan kita hafalkan dari ayat 1 dan 2 Kemudian setelah itu kita membaca jenet 3 halaman 31 Oke anak-anak, usadah awali dulu dari ayat 1 Anak-anak disimak dengan baik ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Layl iza yaghsha Wal-Layl iza yaghsha Wal-Layl iza yaghsha Anak-anak, coba yang ayat kedua diperhatikan Ada dengungnya Seperti itu ya Kemudian kita beranjak ke halaman 31 Anak-anak diperhatikan yang atas sendiri Disitu ada tanda sama dengan Coba usada diperhatikan dulu Bismillahirrahmanirrahim Kalu sama dengan Ingat anak-anak Tanda sama dengan Artinya sama Apanya yang sama? Bacanya Jadi meskipun tulisannya berbeda Kalau ada tanda sama dengan Bacanya tetap sama Ya? Usada ulangi lagi Kolu Sama dengan kolu Bacanya tetap satu ayunan Yang bawah Yang bawah Amanu Jahadu Ati'u Ingat anak-anak Setiap pembacaan dimulai dari nada rendah Ya? Karena disitu ada tiga sap atau tiga baris Maka diawali dengan nada rendah Kemudian naik Kemudian rendah lagi Usada contohkan kembali Anak-anak coba diperhatikan ya Kembali rendah lagi Takunu Limayuhah Tanabazuh Tubashiru Warobitu Aqimu Janahuh Ingat pendek yang panjang hanya yang bagian belakang Aqimu Janahuh Mafatihahuh Afiduh Wazolamuh Zuhurika Masana'uh Lazuku Ruusihah Latanabazuh Fadabahuhu Wazolamuh Wa makaduh Sadaqallahul Azim Oke anak-anak itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini Jangan lupa videonya Ustazah selalu disimak Dan diperhatikan dengan baik ya Dan Ustazah berpesan Jangan lupa Nadanya Umi Diawali dengan nada rendah terlebih dahulu Kemudian Nada tinggi Atau Yang pertama nada rendah Yang kedua nada tinggi Jika ada tiga baris atau tiga sab Maka Yang pertama nada rendah Yang kedua nada tinggi Dan yang ketiga nada rendah lagi Semoga anak-anak selalu diberikan kemudahan dalam belajar Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Nah anak-anak Sebelum Ustazah akhiri Jangan lupa Terus solat lima waktu Solat duha Dan terus ditingkatkan belajarnya Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton